Saudara, dalam satu bulan terakhir, Satreskrim Polrestasik Malaya mengungkap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak usia SD dan SMP. Semua pelaku kasus kekerasan seksual ini merupakan sekeluarga dekat, yaitu kakak ipar, paman, dan ayah tiri. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polrestasik Malaya menangkap empat tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak usia SD dan SMP. Semua pelaku yang ditangkap merupakan keluarga terdekat, yaitu kakak ipar, paman, dan ayah tiri. Kasus kekerasan seksual pertama terjadi di kecamatan Cigalontang. Korban yang berusia 15 tahun diperkosa kakak iparnya hingga hamil dan melahirkan. Tersangka kerap melakukan perbuatan bejatnya di kamar korban saat istrinya sedang tidur. Masih di kecamatan Cigalontang, seorang pria melakukan kekerasan seksual terhadap keponakannya yang berusia 13 tahun. Aksi Asusila itu dilakukan tersangka saat rumah sedang sepi. Tindakan Asusila juga dilakukan seorang pria terhadap anak dirinya. Di kecamatan Sukaraja, korbannya adalah anak berusia 10 tahun. Ayah tiri memperkosa korban saat ibu korban sedang tidur. Sementara di kecamatan Cika Thomas, ayah tiri memperkosa korban berusia 14 tahun saat ibu korban berkegiatan di luar rumah. Keempat korban kini mendapat pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Tasikmalaya dan P2TP2A untuk pemulihan psikis. Para pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara.